Halo guys, balik lagi di channelnya Toys Lover Di edisi kali ini, gue akan coba komparasi lagi guys Karena memang itu kesukaan gue guys, compare, compare, and compare Bukan berarti yang mana yang jelek, mana yang bagus ya Cuma paling nggak, menjadikan pandangan bagi teman-teman daycaster, motor, dan mobil Apakah memang sesuai harapan atau tidak guys Oke, di edisi kali ini gue akan coba untuk compare motor lagi, daycaster motor Tapi ini komparasinya lumayan mendebarkan juga guys Karena kenapa? Yang satu adalah legal street bike Yang satu ya, dan compare to motor daycase super bike-nya guys Waduh, ini pasti seru banget ini Seperti apa detailnya teman-teman penasaran? Let's check this out guys Terima kasih sudah menonton! Jadi ini guys, wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Jadi Ducati 999 Dan ini yang versi legal bike ya guys Yang legal street bike Jadi yang dipakai di jalanan umum Ini diperjual belikan oleh Ducati Dan yang sebelah kanan adalah versi super bike-nya guys Wih, ihh, ihh Gue ujung dulu biar teman-teman bisa lihat detail Wih, mantap Oke, jadi seperti ini Jadi kalau yang sebelah kanan dia dari super bike Dan sepertinya ini sama Ducati 999 R Tapi versi super bike-nya guys Dan tentunya kalau versi super bike dia udah full untuk tampo dan full sponsor ya Dan teman-teman bisa lihat disitu Kalau sponsornya dia adalah dari Villa guys Dari merek sepatu ya Dan ini yang dipakai oleh Hudson Yang dipakai oleh Hudson dengan nomor 100 guys Jadi seperti ini guys detailnya Dan gue jelasin dari sisi general dulu, dari sisi umum Kalau yang sebelah kanan dia dari super bike Dia ini untuk pedoknya udah dapet dari Newray Sorry, sebelumnya gue juga lupa Ini dua-duanya dari Newray ya guys Baik yang Ducati 999 yang legal street bike Yang dipakai di jalanan umum Atau yang sebelah kanan yang super bike Ini keluaran juga dari si Newray juga guys Jadi udah dapet untuk standar pedok ya Pedok belakang Dan kalau untuk yang Newray yang dari Ducati 999 yang biasa Dia masih standar samping biasa guys Oke, seperti ini guys detailnya guys Wih, seru ya Jadi tanpa banyak basa-basi Kita langsung ambil aja itemnya Let's go guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati dari Superbike Superbike kita lepas dulu untuk pedoknya ya pedoknya rapi ya kalau yang dari Newray oke kita sandingkan guys kita sandingkan oke jadi teman-teman bisa lihat ini yang sebelah kanan yang Superbike keluaran dari Newray sama-sama dari Newray tapi yang ini yang versi Superbike ini aduh kalau Superbike itu guys detailnya lumayan mantep ya guys ya kalau yang untuk Lego Streetbike biasa dia cenderung polos-polosan aja ya jadi tanpa ada tampo atau tanpa ada sponsor disitu guys ya disitu kalau teman-teman bisa lihat polosan aja deh dia full full red jadi full merah aja guys ya jadi kalau teman-teman bisa lihat disini kalau untuk yang Superbike untuk detailnya sampai sponsor-sponsornya lengkap gitu guys ya karena memang dia dipakai untuk Superbike oke untuk yang fairing guys kalau yang fairing ini detailnya kalau yang dari Superbike luaran Newray ini compact banget guys ini compact banget gue suka banget keras banget ya maksudnya dari platnya itu luar biasa oke ya dan untuk dari yang Legal Streetbike yang Ducati 999 ini juga oke guys ya tebal juga platnya rapih ini kalau gue bilang dua-duanya kualitasnya sama nih cuma hanya beda tadi di tampo atau di liverynya aja ya oke lanjut ke bagian Delta Box atau rangka guys untuk rangkanya itu teman-teman bisa lihat kalau yang dari Superbike dia warnanya semuanya full merah ya full red guys ya teman-teman bisa lihat disini sorry biar jelas disini ya disini full merah semua tuh ya untuk Delta Boxnya sedangkan untuk yang versi Legalnya yang 999 dia berbahan silver dan sepertinya kualitasnya lebih oke yang si ini guys yang Superbike ya lebih apa ya lebih halus ya pengerjaannya lebih halus dan detailnya pun lebih oke kalau yang untuk Legal Streetbike nya kalau gue bilang masih standar ya kelihatan agak kasar disitu ya begitu pun engine nya kalau teman-teman bisa lihat dari engine nya ini yang Superbike wih ini detail engine nya keren banget guys yang sampai di dalamnya untuk Vtwin engine nya itu kelihatan keren banget sumpah nah kalau untuk yang Legal Streetbike nya engine kelihatan oke dan disitu ada kelihatan Vtwin nya juga untuk Vtwin nya oke tapi masih agak kurang halus ya guys masih kelihatan kasar karena mungkin color nya atau warnanya masih silver nya kurang kurang oke sih guys beda ya kalau yang dari Superbike ini ini keren guys sumpah keren lanjut ke bagian exhaust jadi pipe ya jadi untuk silindernya itu untuk pipanya dia itu dari gold ya guys itu nyambung udah ini seperti las-lasan tuh guys kelihatan ya las-lasan tengah itu detailnya oke banget nih yang dari Superbike New Ray ya dan langsung lanjut ke depan gitu ke belakang sorry keren banget ya untuk detail apa namanya ininya nih ya detail pipanya menuju ke si exhaust tail body ini keren banget sumpah keren yang Superbike ya guys nah kalau untuk yang dari Legal Street Bike nya yang triple 9 ini detailnya lumayan oke cuma masih belum warnanya itu masih belum selaras ya guys masih ada agak yang kasar gitu ya nah ini walaupun dengan detail yang sama untuk exhaust yang sama ya guys tapi masih rapihan yang dari keluaran Superbike ya dan disini kalau kalau karena Superbike dia udah keluarin untuk null portnya Thermic Noni ya Thermic Noni disitu dan ini karena Legal Street Bike dia masih standar bawaan dari pabrik Ducati nya guys oke itu yang dari samping ya guys dari samping dan untuk Swing Arm nah ini Swing Arm yang keren nih untuk New Ray keluaran dari Superbike itu semuanya pasti Swing Arm nya dari die case guys dari metal ya teman-teman bisa lihat ini ini bahannya metal nih guys ini bahannya metal nih jadi kalau teman-teman pegang nih sebentar ini keras nih keras ini berbahan metal nih ya jadi untuk Swing Arm dia berbahan metal kalau untuk yang Triple 9 biasa dia berbahan plastik dan detailnya pun masih detailnya yang si Superbike ini guys ya tapi gue sukanya yang dari Legal Street Bike yang Triple 9 nya untuk disc belakangnya dia bolong-bolongnya udah detail tuh cakep udah lumayan oke oke lanjut ke bagian roda guys seperti yang kalau Superbike dia kan pake sleek tires ya guys jadi pake ban seperti ini modelnya pake model sleek dan kalau untuk yang Legal Street Bike nya biasa aja dan untuk detail apa namanya velg ini gue suka sama sih yang keluaran dari Superbike karena detailnya oke palangnya keren ya guys sama sih cuma yang ini warnanya lebih lebih pucat aja gak gak detail ya kalau gak eye-catching maksudnya oke oke lanjut ke bagian belakang guys kita ke bagian belakang ini sama-sama keren sih sebenernya oke untuk bagian belakang teman-teman bisa lihat ya yang seperti tadi udah gue bilang untuk exhaust nya dia bulungannya bener-bener detail banget guys tuh ya bulungannya mantep banget kerennya keren banget sumpah dan untuk yang dari legal nya ini kecil ya itu tadi karena memang yang ini kan udah thermic noni ya udah racing rampart racing udah exhaust racing kalau yang ini yang legal nya biasa ya oke lanjut ke sisi berikutnya teman-teman bisa lihat disitu jadi kalau untuk yang si superbike dari dari new ray ini teman-teman bisa lihat untuk shockbacker nya juga detail nya lumayan oke dan kalau untuk yang dari legal nya ini lumayan oke juga sama nih ya dan kalau gue lihat disini shock nya pun gak bisa bermain guys jadi antara yang dari new race ini semuanya jadi untuk monoshock nya dia ini keluaran dari new ray tipe yang 999 atau yang superbike yang 999R ini gak bisa di adjust jadi gak bisa dimainkan untuk shock nya guys dari tail body sampai ke tangki depan ini semua berbahan metal guys berbahan diecast ya ini keren banget dan lebih berat yang superbike ini guys dan untuk yang legal nya teman-teman bisa lihat dari sini kalau untuk yang body tail body belakang dia ini plastik hanya metal nya itu yang di sisi engine guys ya tapi detail nya oke lah sama-sama oke guys ya oke lanjut disitu juga teman-teman bisa lihat untuk rantai nya untuk chain nya ya standar nya standar-standar aja detail nya guys kayak sama kalau gue nilai ini sama jadi antara yang superbike sama yang si legal streetbike nya ini dia rantai nya sama lah ya detail nya gak jauh beda yang mempengaruhi itu tadi guys swingarm nya ini dari metal nih guys mantep banget ya dan kalau yang di streetbike sorry yang superbike dia sampai ke engine mesin nya kelihatan dari rantai nya kalau yang si Ducati yang legal streetbike ketutupan ya tapi kalau untuk detail nya engine nya lebih detail yang gue rasa superbike guys yang superbike ini ih ini keren banget sumpah sih mantap mantap dan sepertinya rangka nya ini untuk untuk delta box dari si rangka nya sasis dari Ducati yang legal streetbike lebih tipis ya kalau yang ini lebih tebal ya yang dari superbike keren sumpah guys oke yang bagian depan untuk upset down ih ini upset down nya luar biasa guys disitu ada ada logo untuk ohlins dan juga ada michelin ya guys itu sponsor nya bener-bener melekat disitu dan ada brembo kaliper nya ini keren banget sumpah detail nya mantep sih nah kalau yang legal nya biasa dia seperti ini aja guys jadi jadi gak terlalu detail seperti yang tadi superbike jadi hanya hanya seperti ini aja nih tuh ya gak rame dia kayaknya ya sponsor nya gak ada soalnya karena legal streetbike oke lanjut gue ke bagian depan ya guys kalau ke bagian depan gue liat sama-sama kece sama-sama keren cuma bedanya karena memang yang sebelah kanan dia dipake superbike jadi dia gak ada untuk headline nya gak ada dia full cover body depan guys dengan apa namanya angka atau khasnya si Hudson itu yang keluaran dari 100 ini angka 100 dan juga ada logo tamponnya itu villa terimikno ini macem-macem lah guys ditempel disini ya jadi keren guys ya di di windshield nya juga kerehatan detail oke ada advance disitu ada shell dari shell ya guys ini emang mantep superbike kalau yang ini biasa guys polosan aja guys ya oke teman-teman detailnya seperti itu jadi ini dari atas ya untuk yang dari tangki bensinnya untuk tutupan tangki bensin disitu ada semacam body cover hitam yang di superbike kalau yang ini dia polosan aja guys ya dan untuk steering dumper nih steering dumper kalau teman-teman bisa lihat ini sama-sama oke sama-sama detail juga gue suka baik yang dari si legal street bike nya ataupun yang dari superbike dan untuk yang dari cockpit nya teman-teman bisa lihat dari situ sama-sama oke guys detailnya oke sama-sama keren kok wiss mantap mantap oke ini kalau dari samping kanan ini yang dari atas teman-teman bisa lihat ini dari atas ini yang dari samping kiri ini yang dari depan guys mantap ini pasti guys oke guys jadi udah tau ya sekarang mau pilih yang new ray yang keluaran legal street bike yang Ducati triple 9 atau yang dari superbike sama-sama new ray triple 9R guys ih cakep banget guys sama-sama keren sama-sama oke tapi lebih oke ini sih superbike coba kalau teman-teman ini juga oke nih guys kalau suka ini juga ih detailnya oke ya oke gue rasa cukup preview dari gue guys semoga bisa menjadi referensi teman-teman mau milih yang Ducati triple 9 yang dari new ray ini yang legal street bike ya atau yang superbike versi superbike guys dengan banyak livery atau banyak dekal atau banyak tampo oke sampai jumpa di video gue berikutnya salam sehat selalu see you on the next video bye-bye guys selamat menikmati 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 selamat menikmati